Oke, baiklah kita mulai Perkuliahan perencanaan dibantu komputer Jadi pada video kali ini Saya akan menyampaikan materi tentang Aplikasi komputer untuk analisa struktur Jadi sebelumnya teman-teman semua sudah belajar Yang namanya analisa struktur Baik analisa struktur 1, 2, bahkan Mulai dari statika Nah sekarang di matakuliah PDK Atau perencanaan dibantu komputer Kira-kira kita Apa saja sih aplikasi bantu Untuk analisa struktur di komputer Sehingga nanti Kita bisa mendapatkan hasil analisa struktur Dengan cepat dan tepat Dengan cepat, tepat dan akurat Seperti itu Nah, ada pun referensi yang saya gunakan Ya Nah, referensi yang saya gunakan Ada dua di sini Yaitu bukunya Pak Wirianto Diobroto Yang berjudul Komputer Rekayasa Struktur dengan Sub2000 Serta saya juga ada mengambil dari internet Yaitu di blognya AreaTeknisiPil.com Nah, pertama-tama kita harus Membaca terlebih dahulu Apa pengaruh komputer di bidang Rekayasa TeknisiPil Ya Jadi, Rekayasa Struktur Dari istilah Structural Engineering Yaitu adalah ilmu utama di bidang Rekayasa TeknisiPil Yang mempelajari respons struktur Terhadap pemberian beban Ya Jadi, kalau kita berbicara Bidang rekayasa struktur Berarti kita akan mempelajari Kira-kira apa perilaku Atau respons suatu struktur Jika kita berikan beban Baik dia beban gravitasi Ataupun beban lateral Jadi, kita selalu tanya Bagaimana perilaku struktur tersebut Atau bagaimana respons struktur Nah, umumnya Itu semua kita mulai dari Pembuatan model struktur Kemudian kita analisis Untuk menghitung gaya-gaya internal batang Ya, gaya-gaya dalam Serta reaksi tumpuan dan deformasi yang terjadi Nah, selanjutnya Setelah kita mendapatkan Gaya-gaya dalam tadi Reaksi tumpuan dan bentuk deformasi Kita masuk ke tahap desain penampang Artinya Kita, kalau di beton bertulang Maka penampang kita dimensi berapa Serta tulangannya dipakai Berapa jumlahnya dan berapa diameternya Itu namanya desain penampang Atau misalnya kita dibaja Dengan ada momen ultimat sekian Hasil dari analisis struktur Maka kita perlu profil WF ukuran sekian Ya, sehingga momen nominalnya Mencukupi dari momen ultimat Nah, itu namanya desain penampang Baik di beton atau dibaja Konsepnya seperti itu Dan ada juga detail sambungannya Ya, detail sambungan itu khusus dibaja Serta memeriksa kelayakan elemen struktur Dan sistem sambungan Untuk menjamin bahwa sistem dan elemen struktur Dapat bekerja dengan baik Sesuai peseratan dan kode yang berlaku Ya, kita tahu disini Peseratan atau kode SNI yang kita pakai itu Ya, umumnya bisa ada perbedaan di tiap negara Ya, misalkan di kita pakai SNI Kalau misalkan di Jepang Dia menggunakan GIS Seperti itu Ya Nah, disini Profesional di bidang rekaista struktur Bertanggung jawab untuk memastikan Sistem struktur itu Bekerja dengan baik Ya Arti bekerja dengan baik ini Dia berarti aman dan berfungsi Serta efesien Artinya desain yang kita hasilkan Dia adalah optimum Jadi desain yang kita hasilkan Tidak boros Artinya optimum itu Benar-benar yang paling efesien Ya Tapi efesien disini Tetap kita mempertimbangkan Faktor keamanan Nah, oleh sebab itu Wilayah kerjanya Tidak terbatas pada tahap perancangan Tetapi tahap implementasi Atau pelaksanaan juga Ya, termasuk perawatan dan rehabilitasi Jika diperlukan Nah Sekarang kita lihat disini Wilayah kerja di bidang rekaista struktur Itu dapat dibagi Menurut kronologi Atau tahapan pelaksanaan konstruksi Sebagai berikut Yang pertama Tahap perancangan Ya Yaitu menghasilkan gambar desain Atau structural drawing Gambar kerja Atau soft drawing Dan spesifikasi teknis Kemudian kita juga bisa Masuk ke tahap review Jadi untuk memastikan Hasil rancangan Memenuhi peseratan atau tidak Itu dapat kita tinjau Dari sudut keandalan Ya Pelaksanaan atau faktor ekonomisnya Jadi untuk proyek yang rutin Dan biasa Tahap review cukup dilakukan oleh Penanggung jawab perancangan Sedangkan proyek khusus Atau proyek yang kompleks Yang besar Itu biasanya kita perlu review Oleh pihak luar Yang berkompetensi secara independen Jadi Misalkan Perencana utama sudah membuat rancangan Nah itu akan direview kembali Atau dikerja lagi oleh pihak luar Ya secara independen Nah Kemudian ada juga tahap Fabrikasi Yaitu implementasi Hasil rancangan struktur Kemudian tahap ereksi Yaitu perakitan Atau pelaksanaan itu sendiri Dan tahap pelaksanaan Dan pengawasan Ya Itu evaluasi struktur yang ada Perawatan Maupun perbaikan ya Seperti itu Nah untuk tahap review Untuk keandaran hasil rancangan Ya Jarang dilakukan pada bangunan gedung Ya Pemilik cukup Menggantungkan diri Pada reputasi konsultan KS yang dipilih Itu dimaklumi Karena konstruksi gedung Jarang mengalami kegagalan Secara langsung Saat dibangun Ya Umumnya risiko rusak Terjadi ketika ada gempa Ataupun Angin Ya Padahal Beban Gempa tersebut Itu Tidak terjadi Setiap saat Nah Kondisi berbeda Terjadi pada proyek kembatan Ya Khususnya proyek besar Dengan tingkat kerumitan tinggi Apalagi yang Jarang ada Ya Yang jarang Dibangun Pada kondisi itu Resiko Kemungkinan kegagalan Saat di Saat pelaksanaan Itu cukup tinggi Jadi wajar Jika ada keraguan Dari pihak owner Atau pemilik Apakah rancangan tersebut Dapat dilaksanakan Dan keamanan Yang mencukupi Ya Maka untuk mengantasi Keraguan tersebut Ya Bisa saja Gambar rancangan pertama Artinya yang Kita dapatkan dari Perencanaan awal Itu dihitung ulang Dihitung ulang oleh Engineer Engineer lain Secara independen Ya Nah selanjutnya Dibandingkan Hasil keduanya Antara konsultan yang pertama Dengan konsultan yang Independen Nah Jika memang mirip Berarti rancangan tersebut Memang handal dan teruci Tapi jika ada perbedaan Maka nanti perlu Dilakukan Kajian Lebih dalam lagi Nah sekarang Kita lihat disini Pemakaian komputer Ternyata Mempengaruhi Pola kerja Seorang engineer Ya Selain kuantitas Kecepatan Perhitungan Sehingga Mempengaruhi Juga strategi Penyelesaian yang Dilakukannya Jadi pada Sebelumnya Fokus tanggung jawab Seorang engineer Adalah bagaimana Menghitung cepat Dan teliti Ya Tetapi dengan Adanya komputer Maka Seorang engineer Tidak lagi berfokus Pada proses perhitungan Karena apa Karena proses perhitungan ini Sudah bisa dilakukan Oleh komputer Nah Pada situasi Seperti itu Maka seorang engineer Perlu berpindah Dan Fokus pada Strategi Permodelan Struktur yang dapat Dipilih Agar Model yang Akan dilakukan Oleh seorang engineer Tadi Itu mewakili Struktur yang Sesungguhnya Atau Perlaku struktur Yang sesungguhnya Yang akan Dianalisis Ya Nah Model struktur Yang dipilih itu Tentunya Disesuaikan juga Dengan teknologi Yang dipakai Pada program komputer Itu terjadi Karena tidak Semua program komputer Ya Rekasal struktur komersil Punya kemampuan Yang sama Jadi Antara program Itu memiliki Keunggulannya Masing-masing Nah Tahap selanjutnya Adalah Menginterpretasikan Hasil Apakah output Yang dihasilkan Itu dapat Mewakili Perlaku struktur Yang sebenarnya Ya Nah Untuk Kita mengambil Suatu keputusan Seperti ini Itu tidaklah mudah Ya Jika Jika baru Diketahui bahwa Perlaku tidak sesuai Setelah terjadi Kerusakan Ya Tentu Itu akan Ada kerugian Ya Nah Jadi Saat kita Sudah membaca Hasil output Kita harus bisa Mengambil keputusan Apakah hasil output Yang dihasilkan oleh Komputer ini Itu sudah Mencerminkan Perlaku struktur Sebenarnya Atau tidak Ya Jangan sampai Kita sudah Sudah laksanakan Di lapangan Ternyata Ada kerusakan Di situ Nah Itu tentu Akan ada kerugian Jadi Seorang engineer Juga perlu Memahami Perlaku Struktur yang Real Yang sebenarnya Yang akan Terjadi Ya Nah Pengetahuan ini Sudah harus Diperoleh Bukan dari Struktur yang Dianalisis Tetapi Dari literatur Atau buku-buku Yang teman-teman Akan baca Mampu pengalaman Pribadi Berdasarkan Observasi Kejadian Yang terjadi Sebelumnya Ya Jadi Konsep Dasar Dari Suatu Rekaisa Struktur Itu juga Perlu Dipelajari Jadi Tidak semerta-merta Hanya belajar Komputernya Saja Kita Modelkan Kita Analisis Keluar hasilnya Nah Nanti Saat kalian Mengambil Keputusan Apakah itu Bisa dipakai Atau tidak Ya Itu Semua Tergantung Dari Pengetahuan Sudah kalian Pelajari Di Ilmu-ilmu Dasarnya Ya Jadi Ilmu-ilmu Dasar Setelah Dipelajari Setelah itu Baru Digunakan Komputer Karena Komputer Itu hanya Untuk Membantu Teman-teman Semua Dalam Proses Perhitungan Nah Jadi Apakah Hasilnya Itu Benar Atau Tidak Itu Tergantung Dari Seorang Engineer Itu Sendiri Bukan Dari Tool Yang Digunakannya Dalam Hal ini Program Komputer Sub2000 Atau Program Rekasal lain Yang sangat Terkenal Sekalipun Hanya Terbatas Sebagai Tool Tool Ini Adalah Alat Saja Jadi Kita Punya Program Baik Sub2000 Ataupun Etaps Ataupun Yang Lainnya Itu Hanya Sebagai Alat Bantu Kita Saja Tetap Keputusan Akhir Apakah Itu Benar Atau Tidak Tergantung Dari Kita Melihat Hasil Bacaan Output Apakah Itu Logis Atau Tidak Ada Kesalahan Model Atau Tidak Itu Kita Bisa Lihat Sendiri Karena Apa Kalau Kita Membuat Model Yang Salah Pun Membuat Model Yang Salah Atau Tidak Benar Hasil Run Tepang Keluar Jadi Itu Hati Hati Jadi Jangan Sampai Kita Salah Memodelkan Atau Salah Menafsirkan Permodelan Kalau Kita Salah Memberikan Perlaku Pada Struktur Otomatis Hasil Juga Akan Berbeda Sehingga Tidak Ada Jaminan Jika Memakai Program Komputer Untuk Analisa Struktur Maka Hasil Akan Lebih Baik Dibandingkan Secara Manual Jadi Belum Tentu Lebih Baik Bisa Malah Menyalahkan Karena Kita Salah Persepsi Atau Salah Memberikan Perlakuan Pada Struktur Tapi Jika Dipahami Secara Benar Maka Penyelesaian Komputer Dapat Mempercimbangkan Banyak Data-data Untuk Diproses Hingga Hasilnya Pun Diharapkan Lebih Teliti Jika Dibandingkan Dengan Cara Klasik Mungkin Saja Dengan Cara Klasik Ini Saat Kita Menghitung Matematikanya Mungkin Saja Kita Kurang Teliti Karena Terlalu Banyak Yang Kita Hitung Sehingga Kita Ada Kelewat Sehingga Hasilnya Bisa Salah Tapi Kalau Sudah Diprogram Komputer Itu Biasanya Lebih Teliti Tergantung Kita Kita Menginstruksikan Ke Komputer Itu Benar Atau Tidak Komputer Masalah Operasi Matematika Dia Otomatis Cepat Dan Benar Tetapi Apakah Kita Memberikan Instruksi Tersebut Itu Benar Apa Tidak Tergantung Dari Diri Kita Sendiri Semakin Banyak Data Yang Diproses Maka Harapannya Hasil Lebih Sempurna Atau Mendekati Real Mendekati Perlaku Struktur Yang Sesungguhnya Hal Yang Lain Karena Proses Analisis Relatif Cepat Maka Dapat Dianalsis Berbagai Kemungkinan Modal Struktur Yang Berbeda Dan Bervariasi Jadi Ada Juga Keunggulan Dari Kalau Kita Menggunakan Program Komputer Karena Proses Analisis Cepat Sekali Maka Kita Bisa Mencoba Berbagai Kemungkinan Variasi Model Kita Mencoba Berbagai Kemungkinan Ini Untuk Mendapatkan Hasil Design Optimum Efesien Kita Baca Sehingga Dapat Dihasilkan Suatu Penyelesaian Yang Paling Optimum Atau Yang Paling Terbaik Atau Yang Paling Hemat Seperti Itu Yang Paling Efesien Ya Yang Telah Meninjau Bagi Aspek Perencanaan Yang Ada Nah Sekarang Kita Lihat Aplikasi Untuk Anestruktur Jadi Perkembangan Teknologi Dalam Bidang Konstruksi Telah Melahirkan Software Software Yang Sangat Membantu Dalam Permodelan Perancangan Dan Desain Suatu Bangunan Konstruksi Tentunya Dengan Adanya Software Software Tersebut Kita Mampu Memangkas Waktu Yang Diperlukan Selama Proses Perencanaan Kita Tahu Juga Bahwa Kalau Kita Mendesain Suatu Portal Bertingkat Dengan Menggunakan Metode Cross Ataupun Matrix Tentu Kita Membutuhkan Waktu Yang Cukup Panjang Tapi Dengan Ada Program Bantu Ya Disini Kita Tulis Program Bantu Artinya Cuma Membantu Kita Untuk Melakukan Perhitungan Untuk Semua Instruksi Kemudian Kita Mendefinisikan Suatu Perlaku Struktur Itu Tergantung Kita Sendiri Nah Tentu Kalau Komputer Yang Menghitung Otomatis Akan Lebih Cepat Hasilnya Nah Dahulu Untuk Membuat Perhitungan Konstruksi Juga Masih Digunakan Cara Manual Menggunakan Cara Rakyasa Teknik Atau Mekanika Teknik Biasanya Teman-teman Semua Belajar Statika Analisi Struktur Satu Dan Dua Atau Mekanika Bahan Nah Jika Kita Menghitung Untuk Struktur Yang Sederhana Ya Mungkin Tidak Terlalu Masalah Artinya Bisa Kita Gunakan Statika Atau Bisa Gunakan Slug Defleksi Atau Yang Lainnya Asalkan Dia Sederhana Tidak Terlalu Banyak Persamaan Persamaannya Namun Jika Kita Menghitung Struktur Yang Kompleks Maka Kita Memerlukan Waktu Yang Cukup Panjang Bahkan Mungkin Menyelesaikan Lumayan Rungit Karena Di Era Ini Banyak Bentuk Bangunan Yang Memiliki Model Ataupun Bentuk Fisik Yang Unik Dan Beragam Untungnya Sudah Ada Beberapa Software Yang Dapat Kita Gunakan Untuk Membuat Perhitungan Rekaisa Teknik Tersebut Nah Disini Saya Tuliskan Beberapa Contoh Saja Sebenarnya Masih Banyak Lagi Software Bantu Yang Bisa Kita Pelajari Nah Disini Kita Tuliskan Yang Pertama Itu Adalah Nama Program Nama Program Sub2000 Jadi Program Ini Mungkin Bisa Dibilang Yang Terpopuler Di Antara Program Lainnya Karena Di Dalamnya Teman Teman Semua Dapat Membuat Permodelan Untuk Membangun Perhitungan Bangunan Gedung Rumah Ataupun Jembatan Jadi Untuk Sub2000 Ini Dia Bisa Universal Dia Bisa Bangunan Gedung Baik Gedung Ataupun Tower Ataupun Jembatan Rangka Atap Ataupun Bisa Juga Dinding Serual Atau Dinding Penahan Tanah Juga Bisa Dia Box Cover Juga Bisa Jadi Universal Apapun Bisa Disini Dan User Interface Pun Terbilang Simple Dan Mudah Dipelajari Untuk Menggunakan Software Ini Teman Teman Juga Harus Mengacu Pada Peraturan Seperti SNI Kode-kode SNI Beton Ataupun SNI Baja Ataupun SNI Pembebanan Dalam program ini Teman-teman semua dapat menentukan kira-kira berapa tulangannya harus dipasang Berapa as perlu pada kolom, berapa balok dan lain sebagainya Agar kuat menahan gaya yang bekerja Menentukan ukuran profil, baik itu profil baja ataupun beton Nah, jadi Ini nama program yang pertama, SAP 2000 Ini contoh gambarnya Ya, bisa seperti ini Ya, nanti kita bisa belajar Bagaimana cara membuat Portal sederhana sehingga portal dengan dimensi Baik itu beton ataupun baja Nah, untuk program kedua, itu namanya TAPS Jadi, sebenarnya TAPS ini Dia satu perusahaan dengan SAP Ya, dengan SAP 2000 Hanya saja TAPS ini dia lebih spesialisnya ke Bagian gedung Ya, di bagian gedung Kalau misalnya kalian sudah belajar SAP 2000 Kemudian kalian mencoba program TAPS Itu sebenarnya tampilan programnya Ataupun konsep pemikiran kita Langkah-langkah Langkah-langkah kita mengoperasikan Atau langkah-langkah kita bekerja di SAP 2000 Itu kurang lebih sama dengan kita mengoperasikan Atau langkah kita Jadi, biasanya kalau orang itu sudah bisa SAP Dia mau coba belajar Atau langkah itu lebih cepat Jadi, tidak lagi mulai dari awal Karena konsep berpikir itu sama dengan SAP 2000 Hanya saja, Atau langkah di sini Dia lebih spesialisnya ke bagian gedung Beda dengan SAP tadi Kalau SAP 2000 tadi, dia lebih ke universal Artinya gedung bisa, jembatan bisa, tower bisa Tapi kalau Atau, itu lebih ke gedung Nah, sekarang kenapa dibilang dia Lebih spesialisnya ke gedung bertingkat tinggi Karena memang kalau kita lihat di Atau Itu ada tool atau fitur-fitur Yang memang ada di Atau Tapi tidak ada di SAP Contohnya apa? Contohnya kayak kita mau bikin shear wall Kalau di shear wall, di SAP juga bisa sebenarnya Tetapi kalau di Atau, itu sudah ada pendefinisian Spir ataupun spandrel pada shear wall Kemudian pada pitur gempa Di Atau, kita bisa mendapatkan dengan mudah Pusat masa dan pusat rotasi bangunannya Sedangkan di SAP, kita tidak bisa mendapatkan Pusat masa dan pusat rotasi Nah, sehingga apa? Maka dari itu, dikatakan Atau ini lebih ke gedung Dia digunakannya Walaupun satu perusahaan dengan SAP Sebenarnya, untuk program yang satu perusahaan dengan SAP ini banyak Jadi ada SAP 2000 Nama perusahaan CSI Yaitu Computer and Structure Incorporate Jadi CSI itu dia membuat beberapa program Program SAP 2000 Etap, survey, CSI Bridge, dan lain sebagainya Kalau survey itu lebih ke plat Lebih ke plat, dia bisa mendesain plat Baik dia plat lantai, ataupun plat yang lainnya Nah Kalau etap, dia lebih ke gedung Nah, kemudian Ada juga namanya Tecla Structure Kalau Tecla Structure sudah beda ya Perusahaannya dengan tadi, CSI Jadi Tecla Structure ini merupakan sebuah Aplikasi rekreisa teknik Dengan pemodelan tiga dimensi Ya, jadi kita menggambar tiga dimensi Kemudian kita analisis Yang sangat fleksibilitas Untuk mendesain berbagai macam Bentuk komponen suatu struktur Bek itu baja, beton, atau berbagai jenis material lainnya Secara fungsional, tentu sama saja Dengan dua software sebelumnya SAP dan etap Jadi tujuan sama saja untuk mendapatkan Mendesain suatu bangunan Ya Pada software ini, kita dapat dengan cepat Untuk memodelkan suatu jenis profil Atau penampang yang akan digunakan Dan juga Dia sudah bisa langsung jadi gambar kerja Ya, beda kalau misalkan SAP 2000 ataupun etaps Dia hanya untuk analisis Nanti kita olah hasil perhitungannya Dari gaya-gaya dalam tersebut Kita bisa dapatkan tulang lentur Ataupun profil WF Nah, tetapi nanti untuk gambar kerjanya Kita bisa menggambar manual di AutoCAD Tetapi kalau Tecla Structure Itu bisa langsung mendapatkan gambar kerjanya Jadi lebih cepat Nah, ada juga yang namanya Midas Midas ini terdapat dua varian Jadi ada yang namanya Midas Gen Dan juga ada yang namanya Midas Civil Jadi software tersebut dibuat untuk analisis Dan mendesain secara optimal dari suatu struktur Software ini telah dikembangkan terus-menerus Sehingga analisis dan komponen struktural Dan pendesainan dapat akurat dan tentunya Dalam waktu yang singkat Midas Gen digunakan untuk perancangan bangunan umum Sedangkan Midas Civil itu digunakan Seperti jembatan, pelabuhan, ataupun tunel Kemudian ada juga namanya Sans Pro Jadi Sans Pro ini Software ini merupakan kreasi Atau produk buatan anak bangsa Yang tentunya cukup membanggakan Seperti software struktur lainnya Sans Pro berbasis fin elemen Yang merupakan suatu metode numerik Atau sebuah pendekatan Sehingga ketelitian sangat tergantung dari elemen yang digunakan Oleh sebab itu diperlukanlah Mesh Mesh Yang cukup dalam permodelannya Nah, jadi itu Beberapa Contoh software untuk analisis struktur Atau aplikasi untuk analisis struktur Sebenarnya lebih banyak lagi ada Seperti Kalau kita dulu belajar Untuk statika Namanya Atlas Nah, Atlas ini yang paling sederhana sekali Kalau kita pengen hitung statika Bisa pakai Atlas Nama softwarenya Itu ringan sekali Ada juga StatPro Nah, StatPro juga Itu cukup familiar Di kalangan konsultan Itu biasanya juga dipakai Dan juga begini Untuk software rekaisa struktur Sebenarnya kita bisa pilih Ada software perancangan Ada software untuk penelitian Apa bedanya? Kalau software perancangan itu Seperti Sub2000 Etaps Dan lain sebagainya Dia Perlakunya hanyalah berupa Perlaku linier Ya, artinya Dia cuma bisa Ke fase elastis saja Berbeda kalau kita Ingin mencoba Program untuk penelitian Walaupun sesama struktur Seperti Ansis Abacus Dan lain sebagainya Ya Kalau misalkan software perancangan Seperti Asis dan Abacus Dia mampu Merunning Atau mengolah data Hingga sampai Ke perilaku Non-linear Ataupun plastis Nah Sehingga apa? Kita bisa mendapatkan Pola kerentuhannya Beda nanti Kalau misalkan Sub2000 Itu cuma bisa linier Ya, contohnya apa? Nanti kalau kita Pengen buktikan Bahwa dia sifatnya linier Teman-teman semua bisa Modelakan sebuah balok Diberikan beban Maka apa? Dia lendutannya terus bertambah Semakin besar bebannya Lendutan juga akan Semakin bertambah Tetapi tidak Tidak ada Batas lendutan Sampai 1 meter pun Dia lendutannya tetap Tercatat di Sub2000 Nah, itu Namanya dia linier Bukan Bukan Non-linear Beda kalau misalkan Menggunakan Ansis Ataupun Abacus Nah, dia nanti Kurva P-deltanya Ya, P-deformasinya Itu dia Kurvanya betulnya Non-linear Artinya memang ada Fase elastis Dan fase plastis Tapi kalau Sub2000 dan lain-lainnya Tadi Itu tidak Sampai ke fase Non-linear Nanti kita lihat Bagaimana perbedaan Software dari Software yang Untuk khusus Perencangan Dan juga ada Software yang untuk Penelitian Nah, sekarang Sebaiknya kita Sebagai engineer Belajarnya apa Jadi, tadi Banyak sekali Software-softwarenya Ada Sub2000 Ada Etaps Ada Suns Pro Ada Start Pro Ada Tecla Ada Ansis Ada Abacus Nah, sekarang Sebaiknya kita Belajarnya apa Ya Nah, sekarang Kita coba Baca di sini Keinginan menguasai kompetensi komputer Untuk segala bidang adalah Hal yang baik Dan itu memang memungkinkan Jika kita memiliki kecerdasan Di atas rata-rata Nah, kemudian kita juga harus memiliki waktu Serta didukung minat yang kuat Ya Karena apa Mempelajari semua itu Kita perlu waktu dan minat Ya Dan juga kecerdasan yang Cukup Nah Nah, kenyataannya Ya Mempunyai kompetensi komputer Untuk segala aspek kehidupan Adalah hal yang sulit Dan Sangat jarang Sehingga jika ada Ya Jika ada Ya, jika ada yang bisa Akan menjadi prestasi yang sangat luar biasa Penyebabnya Ya Komputer telah menembus Semua aspek kehidupan Di masyarakat modern Tidak hanya engineer Tetapi semua orang Asal melak informasi Dan berkembanguan tinggi Ya Jadi Keinginan menguasai komputer Adalah seperti Keinginan menguasai ilmu itu sendiri Sangat luas Ya Jadi Agar dapat berfokus dengan baik Sebaiknya sejak awal Sejak awal mulai Didefinisikan Di bidang apa Penguasa komputer yang perlu ditekuni Ya Apa yang Di bidang apa yang kita perlukan Ya Sehingga dapat berbuah dengan baik Untuk memahami dasar-dasar analisa struktur Berbagai komputer Berbasis komputer Maka pengetahuan analisa struktur klasik Akan sangat membantu Ya Bagaimanapun juga masalahnya real Sehingga dengan metode apapun Akan diperoleh hasilnya yang Mirip satu dengan lainnya Nah jadi Walaupun Teman-teman semua akan belajar Bagaimana cara menggunakan program Bantu komputer Tetap pengetahuan analisa struktur manualnya Atau klasik itu Tetap kalian pegang Nanti Kita akan juga coba Permodulan balas sederhana Dengan komputer Itu bagaimana hasilnya Dengan manual statika Itu bagaimana hasilnya Apakah mirip atau tidak Kalau mirip Berarti sudah Benar Kita paham Perlakunya Paham konsepnya Paham juga bagaimana cara Menggunakan software tersebut Tapi juga beda Nah jika beda Kenapa kok bisa beda Seperti itu Dan berapa Persentase errornya Atau persentase perbedaannya Nah jadi Untuk belajar tentang Solusi berbasis komputer Terkait pada Rekayasa struktur Maka ada baiknya Kita memulai dari Permasalahan Yang ada penyelesaian klasiknya Jadi Kita mulai Suatu permasalahan struktur Yang ada Solusi manualnya Misalkan Statika Nah teman-teman semua Sudah punya Buku-buku statika Atau beberapa contoh Soal statika Yang sudah ada Hasil Klasiknya Atau hasil manualnya Momennya berapa Lintang berapa Sudah punya Nah itu dicoba Kita coba Kita selesaikan dengan komputer Hasilnya mirip atau tidak Nah untuk itu Ada baiknya dimulai Dari kasus yang sederhana Terlebih dahulu Misalkan Balok Balok sederhana Balok sendi dan roll Nah balok sendi dan roll Diberikan beban terpusat Kita bisa dengan mudah Menghitung statikanya Nah kita coba dengan Sub2000 Misalkan Apa hasilnya sama atau tidak Nah misalkan Kita cek lagi samanya Seberapa sama Seperti itu Ya Sehingga Ya Kalau misalkan kita mulai dengan Kasus yang sederhana Misalkan kita belajar Mulai dari hal yang kecil Maka hasilnya dapat kita Bandingkan Dan dilacak Dilacak itu artinya Kira-kira Benar apa tidak Hasilnya mirip Apa tidak Kemudian Kita cek Kita tinjau Misalkan Kayak Momen itu kan Kita bisa tinjau Per sekian meter Nah Per sekian meter Sama apa tidak Atau jangan-jangan Cuma momen maksimumnya Saja yang sama Jangan-jangan Di momen sekian meter Itu beda Nah maka dari itu Bisa kita lacak dengan mudah Jadi kita seperti Membedah Suatu software Apakah sama dengan Manual atau tidak Nah Serta dapat dipahami Secara mudah Berdasarkan teori klasik yang ada Jika hal tersebut Sudah dilakukan Maka diyakini Akan meningkatkan mental kita Mental pembelajarnya Bahwa komputer itu Hanya sekedar Alat bantu Jadi kalau kita sudah Paham betul Konsep dari Proses komputer Maka kita bisa Meningkatkan mental kita Bahwa komputer itu Hanya sekedar Tools Atau sekedar alat bantu Dan bukan segala-galanya Bahwa apa Apa yang dihasilkan komputer Pada dasarnya Dapat diketahui Nah dapat diketahui ya Oleh engineer Meskipun baru Pada tahap kualitatif Sedangkan nilai kualitatif Memang perlu dihasilkan Dari output program komputer Kaisar struktur Nah jadi Untuk berikutnya Nanti kita akan Coba belajar Bagaimana Menganalisis statika Struktur yang sederhana Sekali Dengan menggunakan komputer Lalu kita bandingkan Dengan Manual Seberapa sama Nanti kita akan Lacak gitu Dan kita akan Bandingkan Jika dia ada Perbedaan Berapa nilai errornya Ya Nah Saya rasa Mungkin itu dulu Pertemuan kita pada hari ini Ya di video pertama ini Eh Jika ada yang ditanyakan Bisa saja ditanyakan Melalui grup WA kita Ya Semoga teman-teman semua Bisa memahami Apa yang disampaikan Pada hari ini Ya sekian Terima kasih Sampai jumpa di video